Hai hai, sekarang aku mau unboxing sekalian nge-review chopper manual dari Framere Ini aku pesan ada yang ukuran besar dan ukuran mininya juga Aku buka yang ukuran besarnya dulu, ini bahannya dari stainless steel dan silikon Untuk pegangannya ini cukup besar dan kokoh, jadi choppernya ini warna abu-abu hijau ya Jadi chopper ini dapat dua mata, ini mungkin yang pertama untuk mengadon Dan ini mata pisaunya untuk menggiling atau mencacah, ini terdapat 5 mata pisau Ukuran chopper ini tingginya 13 cm, lebarnya 14 cm dan kapasitasnya 900 ml Tanpa berlama-lama lagi, langsung dicoba aja choppernya Pertama-tama aku mau coba giling bawang Aku coba giling pakai lubang yang tengah dulu Ini aku udah coba yang tengah, ternyata susah dan gak tercacah Sekarang aku mau ganti pakai yang samping, mungkin bisa lebih cepat Oke ternyata ini lebih kencang dan lebih mudah juga untuk diputar Aku juga mau bilang, kalian jangan lupa komen di bawah kira-kira video selanjutnya aku review apa Nah ini hasilnya, kalian bisa lihat sendiri, ternyata ini tercincang atau tercacah ya Ini bawangnya memang tercincang kasar, memang karena chopper ya Tapi kalau misalnya mau lebih halus memang harus pakai blender Oke lanjut, sekarang aku mau giling cabai Setelah giling cabai baru aku coba giling daging ya Oh iya, di awal tadi aku belum jelasin Ternyata di bawahnya ini ada bagian karetnya juga Supaya gak goyang-goyang Dan ini aku giling pakai mata yang samping aja Karena yang tengah ini menurut aku pelan dan gak bisa tergiling Di bagian giling cabai ini aku agak kesusahan karena memang agak keras Mungkin sebaiknya cabainya dipotong-potong terlebih dahulu atau potong bagi dua aja Ini tanganku sampai kemerahan juga karena memang agak susah ya pegangnya Nah ini cabainya udah agak terpotong-potong Berarti memang harus dipotong-potong dulu supaya lebih mudah nge-gilingnya Ini hasilnya, tercincang bagus juga ya Cuman memang agak perlu tenaga untuk gilingnya Oke sekarang kita lanjut coba giling daging ayam ya Ini aku langsung giling menggunakan mata yang di samping ya Karena tadi menggiling bawang dan cabai lebih kencang yang mata di samping Dan ternyata ini lebih susah dan rasanya lebih berat untuk gilingnya Aku udah coba berusaha giling tapi ayamnya juga belum hancur dari tadi Kekurangan dari chopper ini jadi kalau misalnya mau gilingnya itu gak ada pegangannya menurut aku Jadi susah banget kena tangan itu sakit Kalau pegang sampingnya juga gak bisa Ini aku udah coba giling dari tadi tapi belum hancur juga ayamnya Ternyata memang gak bisa ya Jadi chopper ini gak bisa untuk giling daging ayam Ini aku tetap liatin hasilnya yang aku giling Kalian bisa lihat ini gak tergiling sama sekali dagingnya Jadi kesimpulannya aku bukan bilang bahwa chopper ini gak bagus Menurut aku chopper ini tetap bagus Cuman cocoknya untuk menggiling kasar atau mencacah bawang dan cabai Dan aku juga tetap cantumin link choppernya di deskripsi Buat kalian yang mau pake untuk mencacah atau menggiling kasar bawang dan cabai Dan untuk review chopper mininya kalian bisa cek video aku selanjutnya Oke sekian dulu video aku Kalian bisa komen di bawah kira-kira video selanjutnya aku review apa Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Bye bye